Intro Dilansir dari harianpapua.com Strategi Sandiaga Uno melawan KKB Cowapres nomor urut 2 Sandiaga Uno mengatakan dirinya memiliki strategi khusus untuk melawan kelompok kriminal bersenjata di Papua jika nantinya terpilih sebagai wakil presiden pada Pilpres 2019 nanti Sandi mengatakan bahwa konsep NKRI harga mati adalah yang terpenting dalam menghadapi KKB di Papua kita harus jaga keutuhannya dan salah satu yang menjadi permasalahan dari tindakan kriminal oleh kelompok bersenjata itu adalah masalah keadilan terang Sandiaga kepada wartawan juga Sandi berujar bahwa ia dan Prabowo akan menghadirkan Indonesia yang adil dan makmur sehingga kelompok kriminal bersenjata di Papua mau menjadi bagian dalam bingkai NKRI menurut Sandiaga ia akan fokus memberikan solusi-solusi untuk kesejahteraan masyarakat Papua tidak hanya membangun infrastruktur karena ternyata membangun infrastruktur itu tidak langsung menghadirkan solusi bagi kesejahteraan masyarakat katanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati